Karena produk Vellet selalu menghasilkan produk-produk yang baru, yang enak, yang nyaman, lebih safety, yang penting utamain apa semua. Ini biasanya buat terbang saya, kayaknya lebih tinggi nanti saya terbangnya nih, Brad. Ini kalau ngomongin soal harga, dia lebih dari ini, berarti kualitasnya dia... Oh, ya pasti. Pasti, itu rahasia lah, nanti aja dulu lah. Pokoknya ada sekian-sekian gitu lah. Sekian-sekiannya. Iya, iya. Terima kasih telah menonton! Oke, buat teman-teman semuanya, pecinta YouTube, terutama pecinta YouTuber, YouTube Kuncir Badminton Club ya, yang ada Neng Mawar di dalamnya, gitu ya. Ini biasa di sini di basecam-nya kuncir Badminton Club ya, ini basecam-nya, biasa kita ngobrol bareng-bareng sama si bule, ini yang biasa nge-upload saya juga ya. Dia kadang-kadang nge-upload, kadang-kadang jadi kameramen, tergantung lah saling mengisi apa semuanya. Dan di sini kita suka bahas masalah konten-konten yang tadinya mau di-upload apa enggak, terus jadwal-jadwal tersekejul yang akan kita datangin daeraman-daeraman tuh di sini, tempatnya guys para teman-teman semuanya tuh ada di belakang layar semuanya ya. Oke ya, buat teman-teman semuanya ya, oke, kita bahas malam ini apa semuanya, oke, tempatnya juga, kita semangat. Yang udah hadir di sini, mau manajemen apa semuanya. Untuk schedule yang terdekatnya enggak tahu ya, kameramu enggak suka. Belum tahu ya? Waduh, saya belum tahu tuh, coba saya Kenny deh. Coba-coba saya, cuman, bukunya, tujuh schedule yang buat ini. Nah, schedule-nya, coba dibuka dulu tuh schedule-nya. Untuk yang terdekatnya berarti tanggal 11 ya, 11-12 besok ini ya. Dimana itu? Sumatra Utara. Sumatra Utara, Gesea. Medan. Medan berarti ya. Kalau berarti di daerah Medan, itu saya enggak tahu itu daerah manalah. Makanya mungkin kita akan silaturahmi pada saudara-saudara yang ada di daerah Medan gitu ya. Jadi, kalian semuanya jangan lupa selalu tonton ya. Ya, bila perlu tekan tombol notifikasinya biar enggak ketinggalan daripada notifikasinya. Tombol lonceng ya? Ya, biar enggak ketinggalan daripada notifikasi channel kunci Rp. Tino Club-nya. Di situ akan mempertontonkan konten-konten yang sangat menarik mengikut. Karena di Kunci Rp. Tino Club itu selalu menciptakan kreativitas. Kreasi-kreasi bagaimana? Biar akan lebih maju ya dari konten kunci Rp. Tino Club itu sendiri. Kalau besok baru cover di Sumatera tadi, siap belum persiapan kamu? Iya, iya. Karena musuhnya berat ini loh pemen dunia-dusuhnya. Waliu Salam, siapa ya? Weh, pusat. Kalam, dah. Nah, ini lagi, ini lagi tumpai. Nah, ini nengheni nih. Nengheni nih. Lagi nengheni nih. Lagi nengheni, nggak paku, udah santai aja sini. Ini juga termasuk daripada mawar manajemen ini ya. Cuma nama mau hilang karena ada kesibukan sendiri. Dari uset dobo apa-apa nih? Oh, dia kata kekelamaan, gue nggak pernah main cepat tuh jamur nih. Pengen main. Sini ngajakin pengen ngajakin main, tapi cuacanya hujan. Nanti udah semangat lagi buat main ya. Cepat tuh bisa bunuhkan. Tepok tangan dulu teman-teman buat kedatangan nengheni ya. Semangat jadinya. Gue kira udah nggak mau lagi jadi bencong-bencongan tuh. Bukannya nggak mau bro ya, wajar lah. Kalem lah, lagi punya kesibukan. Wih, tadi ya. Bawa bungkusan apa ini? Ya, salah sepatu gue. Wih, lelele. Pelet, dong. Pelet, tengok-tengok, nggak punya pellet gue. Terang-tengok berganti juga, guys. Kenapa kamu sarang pakai pellet ke mereka, kan nggak kamu tuh? Ayo. Kan gue ngikutin bos. Yang jangan cuman ngikutin, tapi kamu harus tahu dong. Yang jelas, setelah gue pakai pellet, ini kalau menurut gue pribadi sih emang dia beda lah. Kalau kata gue ya, dari segi karet, dari apalah. Kalau lagi ini yang gue pakai. Pokoknya gue nggak kecewa dah. Wah, kesan dah. Geregesip gue lihat deh hari ini. Makanya, berhubung gue udah lama nggak pernah olah tepok, daripada sepatu buat jamur. Kan sayang, pengen main cuacanya malah hujan, gitu maksudnya. Itu, itu, kayaknya tipe yang lama tuh, kan ya? Tipe apa tuh, kan? Galaxy Boss. Iya, Galaxy Boss yang lama, ya. Itu yang lagi awal-awalnya gitu. Kamu nggak tahu yang tipe terbarunya sekarang? Saya ada, loh. Iya. Mumpur yang baru? Ada. Apa namanya, Brand? 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 Flying Pro. Ini, sepatunya, nih. Coba, masa kamu mengalahin box tuh? Aduh. Iya, kan? Tuh. Nih. Aya. Astaga. Ya Allah. Ini dia, ya. Si, yang lawan besok, kayak ini, nih. Sumpah. Ya, keren lah tuh, kan? Desainnya juga enak tuh, ya. Kupi, campur kemasan apa semuanya. Nah, bisa dikencingin juga. Kalau kontur dikit, kamu tarik dari belakang, ya. Depan, gue usah diber-liber, tinggal masukin kayak model selok, gitu loh. Selok sepadu, gitu tuh. Ini lebih enak. Ini berarti ya, Uriah? Harganya, pokoknya, terjangkau lah, gitu istilahnya. Gue usah disebutin, ya. Yang pasti lebih dari ini, dong. Ya, yang pasti, dong. Ya, kan? Nah, ini ngerak siang dulu, dia mau sombong, guys. Pakai ini. Ya, kan? Ya, bukan mau sombong. Ya, kan? Kan, gue dari beli. Dari gue beli, cuman taruh beberapa kali gue pake. Abis itu gue sibuk dengan kesibukan gue. Dimana ini jadinya jarang gue pake. Makanya gue bilang, gue kesini tuh sebenernya pengen ngajakin main. Cuman, kalo kamu bawa tipe yang lama kayak gini, temen-temen gue, ya, ada. Setelah semua. Ya, kan? Karena kamu salah sasaran. Tapi aku juga dulu pake yang ini juga, gue ngobrol. Ini nyaman juga, waktu saya belum ada yang terbarunya. Karena produk Vellet selalu menghasilkan produk-produk yang baru, yang enak, yang nyaman, lebih safety, yang bening kita main. Ini biasanya buat terbang, kayaknya lebih tinggi nanti saya terbangnya, nih, bre. Ini kalo ngomongin soal harga, dia lebih dari ini, berarti kualitasnya dia... Oh, ya, pasti. Pasti itu kan itu rahisialah, nanti aja dulu lah. Pokoknya ada sekian-sekian, sekian, gitu loh. Hmm, sekian-sekiannya. Iya, emang gue kan belum kernyataan, ya kan? Belum kernyata, gitu, gak keliatan, gitu loh. Ya, jadi... Ini bener kalo gondor kesini gak tau nih kalo Vellet. Ya kan, makanya saya lihat dulu, ya kan, seberapa kamu untuk berbicara Vellet tadi, ya kan? Ternyata Melayu. Ya, tapi ya lumayan juga, ini juga awet, loh. Ini padahal udah hampir setahun lebih, ya, bro, ya? Iya, tapi kan tuh, gak ada yang lecet, bray. Kuat banget ini, yang tipe lama juga kuat, tuh. Tuh, gak ada yang lecet, kayak masih utuh, gitu loh. Apakah gak pernah main, padahal kamu main, hampir tiap hari, ya? Iya, sih, tergolongnya, iya. Iya, tapi kan gak ada yang lecet, tuh. Kuat banget, bro. Cuman jujur gue kaget, emang kalo emang ada yang baru, gue baru tau ini. Kalo gue gak kesini, mungkin gue gak tau. Kagetnya gimana kalo ini? Hah? Iya, kan gitu. Gak usah mancing-mancing, nah. Ini kan kita lagi jadi laki, bro. Jadi kita lagi nge-left dari tadi, tuh. Masalah ini sepatu, bro. Semoga kadang-kadang banyak yang nanyain, gitu kan. Yang ngawar selama ini pake apa semuanya. Kalo keliatan, nih, mengkilat banget sepatunya. Kayak gak pernah rusak. Yang orang ini tuh, bray. Kau kan pake velet yang orang ini tuh. Ini yang model kayak gini ada berapa warna? Ada kurang lebih, empat, ya? Ada empat, ya, mah. Apa aja, mas? Warna ini kurutih. Gita biru, ada. Biru, ada, lho. Merah sama hitam. Sama hitam juga, tuh. Nanti banyak pokoknya yang memarin variannya itu. Berarti, next bisa kita review lah yang lain warna, ya. Ini kita review dulu yang warna putih dulu. Nanti kalo kamu udah beli yang kayak gini, mungkin sih ada lagi yang barunya lagi nanti veletnya. Saya nunggu lungsuran aja, kan? Ya, usah, ini gak dilungsurin kayaknya ini. Saya jemurnya aja gak didepupin, ini takut. Nah, kalaupun ada lungsuran juga lama, ya? Kalau velet jarang rusak sih, bray. Makanya kalo dilungsurin, kayaknya masih utuh. Kayak gitu, kadang-kadang ducan. Sayang, kalo pake sepatu yang lain, kadang-kadang kan ibaratnya itu kambang, tiga bulan gak hanti, tiga bulan gak hanti. Ini, makanya kenapa guru-guru langsung memutuskan milih-belih? Karena kalo belu nunggu lungsuran pasti lama. Nunggu lungsuran yang begini aja lama, apalagi ini yang terbaru. Ya, kan? Bukan cuma mau jalannya mes dipanet doang, ngapain yang baru-baru. Ya, nanti kayak si jenis bule itu kan kadang-kadang cover. Terlalu sepatu yang biar gak licin atau semuanya itu harus nanti, ya. Biar nanti itu enak, kaya-kaya bule kan datang ke-preset gitu. Nanti kalo udah pake velet, mungkin dia gak akan ke-preset lagi, akan gokok gitu. Ya, jauh ya bedanya ya. Ya, harga bawa kualitas, bray. Betul, betul. Harga itu bawa kualitas itu betul ya. Ya, kota aja jauh dekat harganya gak sama lah, ya kan gitu. Bagus. Jadi sebenernya bagus semua untuk manapur velet. Gak ada sih namanya jelek. Ya, cuma untuk kenyataan harga, otomatis kan ada yang beda-beda. Untuk kualitas hampir sama lah istilahnya. Kalo kualitas sih saya rasa tetep sama namanya. Dari segi apapun ya, pokoknya berbau velet. Itu semuanya memuaskan, guys ya. Selain ini saya pake dari sekir rake. Tasnya itu juga bisa buat bawa itu selemari, bray. Kaos apa semua, bener. Kalo gak percaya, gue masukin ke tas itu bener-bener. Gede banget. Dan kalo hujan pun apa, kita gak ada takut untuk tembus ke dalem. Pokoknya semua itu saja. Aman semuanya. Pokoknya kalo buat velet, kita wajib buat tepok tangan buat velet ya. Pokoknya rame ya kalo buat velet, pokoknya kita asik ya pokoknya ya. Makanya terimakasih banyak buat velet ya. Dari keluarga Mawar Management mengucapkan banyak terimakasih buat produk apa? Velet. Oke.